Intro Hari pertama gelaran KTTG 20 di kawasan ITDC Nusa 2 Bali dipastikan steril dari aktivitas masyarakat umum Hanya mereka yang telah terdaftar dari panitia KTTG 20 dan delegasi yang boleh masuk ke kawasan ITDC Nusa 2 Bali Aparat kepolisian berjaga di kawasan KTTG 20 dan melakukan rekaya selalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga menerapkan sistem ganjil-genap di sejumlah titik di jalan Kota Denpasar dan Nusa 2 Hal ini untuk mengurangi kemacetan akibat penyekatan dan penutupan jalan Masyarakat juga diimbau untuk tidak berpergian selama KTTG 20 digelar bila tidak ada hal yang mendesak Kalau ganjil-genap masih berjalan dan masyarakat saya lihat hasil evaluasi kita ya Masyarakat nurut ya dan memang kita kadang-kadang tidak bisa hindarkan karena ada keperluan yang mendesak Tapi itu kan artinya di luar area ring 1 ini Nah di ring 1 mulai masuk dari tol ke Nusa 2 ini kita memang akan batasi dengan penerapan tiga zona yang bantasan lain Selain aparat kepolisian lebih dari 200 pecelang dikerahkan untuk perjagaan di sejumlah titik yang dekat dengan jalan-jalan yang ditutup Mereka juga memberikan informasi jalur alternatif ketika adanya penutupan jalan Karnang G20 Pengamanan Satuan Pengamanan Adat ini dilibatkan sejak 11 hingga 17 November mendatang Selain di Bali pengamanan juga dilakukan di Apron Bandara Juanda Puluhan personil TNI gabungan dari TNI AL dan TNI AU bergantian melakukan pengetetan pengamanan di Apron Bandara Juanda Hingga selasa siang tercatat ada 17 pesawat dari 12 negara peserta KTTG-20 yang parkir di Apron Bandara Juanda Di antaranya pesawat dari pemerintah Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Inggris, Belanda, Spanyol, Afrika Selatan, Senegal, Rwanda, dan Hong Kong